Lima anak tersebut diamankan dari sebuah rumah di kawasan Cibubur. Ya, dan untuk mengetahui situasi di sana, kita terhubung dengan Rezka Ramdhani. Rezka. Ya, Aris dan juga Angie, kondisi di perumahan Citra Grand, tepatnya di lokasi ditemukannya atau juga diselamatkannya, lima anak yang diduga ditelantarkan oleh orang tua kandungnya sendiri masih lengeng. Belum ada tampak aktivitas tambahan atau juga dari pihak yang berwajib yang datang untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait kasus ini. Pagi tadi sudah ada beberapa awak media yang berkumpul untuk melihat lebih lanjut seperti apa informasi yang dapat dirangkum terkait kasus ini. Dan seperti diketahui sejak siang kemarin, KPAI, kemudian Kementerian Sosial, dan juga Polda Metro Jaya menyelamatkan lima anak yang diduga telah ditelantarkan oleh pasangan suami istri yang merupakan orang tua kandung yaitu Utomo Purnomo dan juga Nurindra Sari. Dari kelima anak, satu anak yang mendapat penelantaran lebih parah yaitu anak ketiga merupakan laki-laki umur 8 tahun. Anak tersebut selama kurang lebih satu bulan tidak diizinkan untuk masuk ke rumah dan terpaksa para tetangga dan juga pos keamanan menjadi tempat berlabuh bagi Dani atau anak ketiga tersebut. Nah sudah ada bersama saya adalah pengurus RT yaitu Ibu Siti Fatimah. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Mbak. Ibu Siti kita ingin mengetahui ini kan memang sudah kejadiannya bahwa anak tersebut tidak boleh masuk ke dalam rumah selama satu bulan ya kurang lebih ya. Tapi apakah ada indikasi sebelumnya? Pada bulan-bulan sebelumnya apakah ada perlakuan yang sama yang diterima anak tersebut dari orang tuanya? Ya, begini Mbak kejadian ini sudah berulang tiga kali yang sekarang ini. Yang pertama kali itu baru pindah ke sini sekitar 4 hari itu kami menemukan ada anak pukul 8 malam itu nangis-nangis di depan rumahnya. Terus ditolong sama Butini, tetangga saya, bawa ke rumahnya, dimandiin dan diberi makan. Malam itu juga tidur di rumahnya Butini. Nah besoknya itu baru dijemput oleh bapaknya sambil marah-marah. Nah kami sebagai seorang ibu terpanggil nuraninya untuk menyelamatkan anak ini supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi kami memohon kepada Bapak Utomo untuk memperlakukan anak supaya lebih baik lagi, untuk tidak menelantarkan dani lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kasusnya adalah sekitar 4 bulan yang lalu. Itu Pak RT sendiri yang waktu itu menemukan, Pak Giri. Jadi anak ini dalam kondisi kehujanan, di depan rumahnya beliau sama Pak Giri dipanggil ke dalam rumah untuk dikasih makan, dimandikan juga dan diberi pakaian yang baru karena bajunya itu sangat dekil waktu itu. Dan Pak Giri juga sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib waktu itu. Dan pihak berwajibnya juga sudah datang ke sini meninjau lokasi dan mewawancarai daninya secara langsung. Dan Pak Giri waktu itu memberi ultimatum kepada Pak Utomo supaya tidak mengulangi lagi seperti ini karena ini sudah kasus kedua kalinya. Nanti Pak Giri bilang kalau sampai ada kasus lagi maka kami akan bertindak melaporkan ke KPAI. Nah begitu sebulan ini kami menemukan hal itu terulang kembali, Nah mau nggak mau kita ke Pak RT melaporkan, minta ke Pak RT supaya menghubungi KPAI supaya ditangani secara oleh KPAI dan oleh kepolisian. Ibu Fatiwa terkait ini ada sepeda, jadi bisa diceritakan ini sepeda yang selalu digunakan Dhani ketika selama satu bulan ini tidak diizinkan masuk seperti itu? Ya betul mbak, ini sepeda digunakan oleh Dhani kalau dia sedang di luar rumah itu untuk keliling-keliling di sekitar rumah warga di sini, karena dia kelihatannya kalau keluar dari pos itu belum berani, jadi kelilingnya sekitar blok sini aja, blok E sini aja, jadi nggak keluar jauh. Jadi semua blok sini pasti tahu ini Dhani ini pakai sepeda ini untuk perginya kalau siang hari, kalau dia capek baru kembali ke pos, dia istirahat di pos, nanti ada warga yang memberi makanan, minuman di pos sana. Apa posnya memberi makanan, minuman dititipkan kepada Panwas. Ibu Fatima pernah ngobrol langsung dengan Dhani pastinya dan pernah menampung juga. Ibu Fatima pernah menanyakan tidak kepada Dhani, mengapa ia kemudian tidak boleh diizinkan masuk ke dalam, seperti apa? Kalau saya tanya, Dhani nakal ya, kenapa nggak boleh masuk ke dalam rumah sama mamah gitu. Dhani bilang, nggak, saya nggak nakal, dibilang gitu. Cuma kata papa, ya kalau anak laki itu harus dididik seperti ini gitu, harus kuat daripada saudaranya yang lain yang perempuan. Nah kemarin saya tanya sama kakaknya yang perempuan itu, kenapa kok Dhani nggak boleh masuk rumah, kenapa yang disayang lebih disayang saudara perempuannya. Karena kakaknya bilang karena Dhani ini suka mencuri uang papanya, dia bilang gitu. Tapi kakaknya juga bilang karena kami yang perempuan ini dikasih uang sama papa, sementara Dhaninya nggak, mungkin dari situlah Dhani itu ngambil uang untuk beli makanan ya, untuk beli jajan gitu. Karena di rumah ini kelihatannya tidak ada aktivitas masak-memasak yang untuk anak-anaknya itu gitu. Ibu Fatiwa, untuk keseharian dari kedua orang tuanya ini seperti apa? Apakah sering bergaul dengan tetangga sekitar atau tertutup begitu? Dua orang tuanya Dhani ini sangat tertutup dengan warga sekitar, dengan tetangga sekitar. Jadi saya juga nggak tahu tuh nama ibunya Dhani itu siapa, cuma tahu nama bapaknya aja Pak Utomo, bekerja sebagai dosen. Karena kalau keluar rumah pun ya masuk ke mobil, nanti pergi, balik lagi, keluar mobil, langsung masuk ke rumah lagi. Jadi untuk sehari-hari dari pagi, siang, sore itu nggak pernah keluar rumah, aktivitas dengan warga sekitar nggak ada sama sekali mbak. Baik, terima kasih Ibu Siti Fatimah atas wawancaranya. Jika terbukti atau juga dugaan untuk penelantaran anak ini terbukti, maka kedua orang tua yaitu Utomo Purnomo dan juga Nurindra Sari tentunya melanggar pasal berlapis, yaitu pasal mengenai perlindungan anak, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, kemudian pasal 76, 77, dan 80. Jika memang terbukti, ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Dan kembali, NG Aris. Demikian laporan langsung dari... Terima kasih.